Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, kami akan mulai pelajaran kami hari ini, kiranya Tuhan melimpai kami dengan kekuatan dan hikmat, sehingga segala pekerjaan, tugas, dan juga pelajaran kami hari ini bisa berhasil dengan baik. Berkati kami Bapak, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, bagi itu kertasnya, waktunya hanya sebentar saja, kita hanya mengulang sedikit. Selama semester 6 tidak ada yang ngerepek, tidak ada yang kerjasama, juga semester 4, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Saudara sudah belajar dan sudah mengerjakan PR yang begitu susah? walaupun hasilnya, ya seperti itu. Tidak apa. Sudah ya, ditutup semua bukunya ya. Ini hanya cepat-cepat saja ya, jadi jangan lama-lama. Ayo, satu, dua, tiga, dimulai. Terima kasih. 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 Kitab-kitab yang sedang ditulis oleh Nabi. Nomor lima, kitab-kitab yang sedang ditulis oleh Nabi. Terima kasih. 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 aja langsung ya semester 6 siapa ketuanya silahkan dikumpul sudah ya ini semester 6 masih sibuk ini ayo ayo dikumpul dikumpul sudah ya sudah kalau sudah dikumpul ya jangan di otak hati lagi semester 6 selamat menikmati 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 sudah ya itu kan gampang sekali ya nomor satu kan gampang ya coba kamu lihat coba nomor satu apa soalnya oke siapa laki-laki mi boleh pakai ini ya mi ini is terus apa di pak kurang keterang ininya pak spidolnya pak makanya beli saya spidol selamat menikmati betul ya betul ya apa yang gak kelihatan pak punya aku ini pak alih kenapa alih itu aku pakai alih ini bukan alih di atas ayam setelah yosef pakai ini dong pakai alih atau pakai apa mana yang bener coba cek alih alih yang benar alih alih soal nomor dua pak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh pakai dalpar? Boleh. Pakai dalpar boleh. Iya, Pak. Saya pakai ini. Oke, nomor empat. Anak perempuan sedang terus-menerus belajar di rumah, gitu ya? Iya, Pak. Apa itu? Jadi gimana itu? Coba-coba sebut. Pak? Apa? Belajar apa? Iya, lama. Terus kalau dia bentuk peningin gimana? Oke. Oke. Lomeda. Oke. Lomeda. 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 Lomeda dibayit. Oke, itu tidak perlu dikomentari. ada yang betul semua ya? Nomor lima. Kitab-kitab yang sedang ditulis oleh Nabi. Kitab-kitab apa? Separi. 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 Ya, Separi. Terus? Terima kasih. Terima kasih. Masa ditulis lagi berarti salah ya? Yang sedang menulis itu berarti salah dia tadi. Siapa yang betul semua? Angkat tangan. Ini kan lebih mudah dari soal-soal yang kemarin kita bahas pertama itu loh. Kenapa sekarang nggak bisa? Apa yang nyangkut di pikiran saudara itu ada murnya itu yang harus dibuka itu? Saya heran kok, ini kan paling mudah saya pilih, ini nulis langsung selesai gitu loh. Apa yang mampet di sini itu apa? Yang bikin mampet. Kecuali kita belum melatih ya, PR-PR saudara itu lihat, perhatikan ya. Waduh, macam-macam hasilnya. Tidak dilihat lagi sih. Halo aja nggak tahu lagi apa itu halo. Apa itu halo? Apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini apa? Ini apa? Sudah dipelajari. Awalan tanya. Kalau di? K. Lihat di PR-nya. Tidak, K. Iya kan? Oke. Kita nggak usah bahas itu semua. PR-nya sudah saya lihat tapi ngemang saya. Aduh kok macam-macam ya. Masih ada yang mau bertanya tentang partisip? Saya kasih kesempatan, partisip sebelum kita lanjut. Partisip aktif, partisip pasif kan sudah jelas. Partisip pasif itu kan hanya vokalnya aja A-U ya. Jadi itu sudah jelas. Jadi saya pikir tidak. Oke. Masih ada yang mau ditanya? Semesta 4 masih ada yang bingung? Jadi gini ya. Jadi memang itu keunikannya belajar bahasa Iberani nggak bisa kalau nggak dilatih. Kalau nggak diulang. Jadi isinya bahasa Iberani itu materi mengulang. Materi mengulang. Itu aja. Jadi dilatih. Kalau nggak dilatih ya nggak. Teorinya kan nggak banyak-banyak. Maksud saya teorinya itu nggak banyak-banyak. Tapi kalau satu sudah terlewat, bisa saudara bayangkan, itu numpuk semua. Satu nggak tahu, itu besok nggak tahu lagi. Jadi nambah-nambah-nambah. Waudah. Jadi keranjang itu nggak bisa. Apa yang belum mengerti semester 6? Semester 6, saya lihat agak lebih lambat. Gimana? Kenapa? Apa ya, saudara? Ini, ini. Oke. Karena saudara saya belum, bukan saya nggak nempati janji. Karena saya belum chat saudara yang masih gagal. Mengapa? Saya sudah dapat kiriman foto. Saya sudah periksa foto itu. Tapi saya mau klirkan. Jadi nanti saya akan ke Johor, ambil kertasnya. Tapi saya sudah dapat kiriman foto. Saya sudah nilai. Tapi saya mau cross-check dengan kertasnya. Maka nanti sesudah dapat kertasnya, baru saya cek. Kalau sementara saya sudah ada paling tidak 4 orang yang fail dari PS itu. Tapi saya masih mau klarifikasi, karena nanti siang baru saya sempat ke Johor. Jadi setelah kertasnya itu, saya lihat aslinya. Karena fotonya memang saya sudah dapat. Karena saya minta di foto supaya saya bisa periksa. Cuma saya mau klarifikasi dengan bukti fisiknya. Supaya nggak ada kesalahan. Nanti sore atau besok saya akan chat teman-teman. Jadi nggak usah tanya dulu. Saya termasuk yang gagal apa nggak, nanti saya chat. Pastilah saya chat kalau... Tapi paling tidak ada 4 orang yang fail dari teman-teman. Karena kalau saudara ini dia hanya dapat 50, kira-kira fail apa nggak? Tapi kalau saudara mungkin dapat 65, mungkin sama dengan teman-teman yang lolos kemarin, ya sudah saya loloskan saja. Tapi kalau di bawah itu ya, saya juga nggak fair, nggak adil ya. Oke. Sekali lagi, ada pertanyaan? Jadi saudara nikmati saja lah. Bahasa Ibrani memang begitu ya. Jadi tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita lanjutkan lagi. Jadi semakin hari, semakin sulit, dan saudara harus tabah menghadapi hidup dan nasibnya yang memang begitu, takdirnya memang begitu ya. Sebenarnya saya ingin tiap teman-teman itu, dan itu saudara mau tahu kelemahannya di mana? Saudara tidak tahu, tapi saudara nggak tahu mau tanya apa. Itu yang sesungguhnya. Jadi saudara ini bingung. Saya tahu mengapa, misalnya semester 4 ada beberapa yang nggak tahu. Tapi saya minta untuk nanya, dia nggak mau nanya. Semester 6 juga begitu. Tapi nggak tahu mau tanya apa gitu. Coba saudara berpikir ya. Dan jangan masa bodoh, maksudnya, coba tanya yang saudara nggak tahu, supaya jangan nanti numpuk gitu ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi kalau ada nanti yang mau bertanya, silakan saja. Saya tetap akan melayani saudara kalau saudara mau bertanya. Sebentar. Oke. Ini ya, tadi ya. Oke, sebelum kita ke situ. Oke, mana ya? Ya, ini kemarin PR-PR yang kemarin saudara kerjakan ya. Oke, ada kesalahan ini. Coba saudara perhatikan. Oke, ini saya pikir saya nggak usah bahas. Karena nanti habis waktu kita. Jadi kita lanjut aja ya. Ini yang kemarin ya. Yang saudara, oke. Engkau Tuhan yang adil, bukan adil ya. Sedang terus-menerus memberi roti bagi semua makhluk. Oke, ini kuisnya Gadi. Jadi, Oke, nanti kita bisa lihat. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Oke. Oke, saya mau beritahu kelas ini lebih lambat dari kelas semester lalu. Harusnya kita sudah sampai di mana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Harusnya kita sudah masuk ke kata kerja yang dikatakan-kata infinitif. Infinitif kita tahu artinya tanpa batas. Jadi, tidak ada menjelaskan batasan. Karena arti infinitif itu sendiri, tolong-tolong saudara perhatikan, di sini kuncinya. Kalau saudara di sini nggak memperhatikan dan saudara kehilangan, maka kesananya juga hilang. Jadi, infinitif itu artinya satu kata kerja yang tidak dibatasi oleh PGN. Person, gender, and number. Ingat baik-baik. Kata kerja yang tidak dibatasi oleh PGN. Person, gender, and number. Jadi, dia tidak dibatasi oleh PGN. Kemudian infinitif itu untuk menyatakan kata kerja dasar dari satu kata kerja. Arti kata kerja yang secara mendasar. Karena itu, infinitif, Misalnya, itu bisa kita lihat seperti dalam PPT ini. To write, to come, to eat, to take, to God, to give, to make. Itu dalam bahasa Inggris juga dipakai seperti itu. Ini contoh-contoh. Ini yang saya katakan tadi. Lihat halaman 19 ya. Jadi, sebenarnya buku ini saya coba permudah. Karena kalau saudara membacanya nanti nggak ngerti. Jadi, dibuat lebih mudah. Itu infinitif. Sekarang, infinitif itu terdiri dari dua. Satu infinitif absolut, dan satu infinitif konstruk. Tolong dipahami ya. Jadi, infinitif absolut atau Ia dan Ika. Ia dan Ika. Kalau namanya absolut itu berarti kata yang tidak berubah. Jadi, tidak ada perubah apa-apa gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Ini dia. Artinya, jadi kalau ada infinitif absolut, saudara bisa memilih artinya. Arti dari artinya itu kepastian. Kesungguhan. Nah, ini biasanya kedua ini yang lebih banyak dipakai ya. Kelengkapan hampir tidak ada, tapi di teorinya ya seperti itu. Oke. Nah, ciri-cirinya, pokalnya AO. Jadi, saudara perhatikan. Kemarin partisip aktif EO, partisip pasif AU, sekarang infinitif absolut, itu AO. Amor, sungguh-sungguh berkata. Atau pasti berkata. Ya. Atau pasti melihat. Akol, sungguh-sungguh makan. Ya, itu ya. Sorry, kemarin waktu saya kirim materi, Ayub, kamu kebagian nggak? Partisi? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Kamu nggak cek, masa ada yang saya nggak bagi? Ada nggak, emailmu nggak ada, tak? Ada kan? Kamu cek emailmu? Ada, Pak, ada. Nggak, maksud saya? Saya kirim ke kamu, Toh. Yang ini masih, Pak, Pak. Om Pertek. Kalau partisip, belum ada, Pak. Apa partisip belum saya kirim, teman-teman? Tidak. Tidak. Kenapa Ayub belum, ya? Coba-coba nanti saya cek, ya. Tapi coba kamu cek emailmu, ya. Coba nanti. Ya, Pak. Oke. Oke, gitu ya. Nah, di buku ini, coba ya. Jadi nanti kita juga uji. Disebut gutural, tapi kalau di buku-buku lain, saya lebih cenderung katakan hanya ayin dan hei. Kata kerja yang berakhiran dengan ayin dan hei mendapat patah. Tapi saudara nanti lihat, di buku ini memang juga disebut gutural. Kalau gutural itu kan paling tidak ada empat. ya, ayin, hei, hei, alep. Oke. Res kadang-kadang. Nah, ini. Jadi sama seperti kemarin, ya. Tidak ada bedanya. Kalau kata kerja itu diberakhiran dengan gutural, khususnya ayin, maka dia harus ditambah alep, eh patah. Jadi, sama. Gitu ya. Saya nggak tahu, memang ini dari dulu apa namanya, gutural dengan ayin ini sudah pasangan, ya. Kamistrinya sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, itu seperti laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta mungkin. Oke. Sungguh-sungguh mengetahui. Oke. Ya. Pasti mengutus. ya, jadi perhatikan. Pokalnya AO, tapi kalau diakhiri gutural, katakanlah gutural ya, tapi di atas itu kan saya hanya buat ayin sama head ya. Oke, seperti itu. Nah, tetapi kata kerja yang di tengahnya ada wow, ya, misalnya seperti apa? misalnya seperti bow. Nah, misalnya mood, ini banyak ini, lihat. Ini misalnya bow. Ini tidak perlu ditambah-at. sedara perhatikan ya, mengapa, coba saya ulang ke sini, teman-teman perhatikan. Mengapa saya lebih memutuskan seperti ini, lihat ya. Betul ya. Karena ketika di sini, lihat. ini kan, ini sebenarnya gutural. Ya enggak. Tapi enggak pakai bawahnya. Jadi, saya pikir, saya dalam hal ini, saya enggak setuju dengan buku ini, tapi saya setuju dengan buku lain, yang kira-kira. Karena kalau kita setuju dengan buku ini, harusnya ini kan pakai garis ya. Fata ya. Tapi faktanya enggak. Oke, pahamin aja dulu ya. Kata kerja yang memiliki wow, di tengah. Pokoknya setiap kata kerja yang di tengahnya wow, dia tidak perlu memakai A. Karena tadi pokoknya adalah A-O. Oke, misalnya mood jadi mood. Mood itu dari kata apa? Mood itu dari kata apa? Dari kata mood. Saya stop share sentar. Kalau saudara-saudara. Jadi, semua yang begini ya. Saya pakai begini aja. Atau ini enggak usah pakai. Jadi, ini konsonan. Semua kata kerja yang di tengah itu terdapat wow, maka dia hanya mendapat pokok O. Karena tadi rumusnya apa? Karena tadi rumusnya kan A-O ya. Ini kan rumusnya tadi ya. Tapi kalau satu kata kerja hanya begini, misalnya seperti contoh tadi, ini kan kata dasarnya sebenarnya seperti ini. Mood itu mati. Jadi kalau ini dirubah, dia harus dirubah menjadi dia enggak perlu pakai A. Ini enggak pakai. Udah pokoknya diingat aja A-O. Oh, itu infinitif. Absolute ya. Infinitif, absolute itu A-O. Kalau ada wow di tengah, dia hanya dapat O. Ini ada beberapa kata yang saudara bisa lihat ya. itu dari kata sub berbalik menjadi sob. Saudara bisa lihat semua kata-kata yang di tengahnya A-O. Itu dia hanya mendapat dia hanya mendapat O tanpa A. Merti ya? Jadi A-O. Jadi ada beberapa yang kita lihat. A-O rumusnya. Kemudian kalau akhirannya A-Yin-Ked, dia dapat patah. kalau di tengahnya wow, dia hanya dapat O. Itu aja. Simpan di otak kirinya supaya jangan lupa. Oke, ini semua contoh. Sekarang yang berikut. Sudah ya. Jadi kita lihat sudah tiga hal. Saya ulang. Infinitif, ciri-cirinya A-O. Perhatikan ya, saya ulang dengan singkat. Saudara catat yang saya ulang itu lebih mudah. Ciri-cirinya A-O. Yang kedua, kalau berakhiran dengan A-Yin dan Hek mendapat patah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata kerja yang di tengah ada wow, hanya dapat O. Nah, itu sudah selesai. Gampang ya? Gampang ya, Stefania? Christine? Siapa nanya? Anita? Fever? Cuma itu ceweknya di sana. Siapa lagi? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. fungsinya. Jadi, saudara perhatikan, infinitif, absolut, kita lagi bahas infinitif, absolut, nanti infinitif, konstruk lebih banyak rumusnya. Jadi, infinitif, absolut aja dulu. Infinitif, absolut itu bisa memiliki fungsi kalau ditempatkan sebelum. Perhatikan itu. Lihat, yang merah-merah di file di PPT itu, itu berarti dia, ini infinitif, absolutnya. Sama artinya ya, pasti sungguh-sungguh, sama sekali, sempurna. Tapi yang saya ingin katakan, saudara perhatikan, jadi dia ditempatkan sebelum kata kerja yang sama, akar kata kerja yang sama. Mana akar kata kerja yang sama ini? Dan Allah pasti akan memperhatikan mereka, memperhatikan kalian. Perhatikan kamu. Oke, saudara perhatikan itu. Dan Allah, ini, pasti pakot. Lihat aja. Nah, gimana teman-teman caranya untuk membedakan infinitif dengan kata kerjanya? Maka saudara lihat, pokalnya, A.O. Dan Allah, pasti, atau sungguh-sungguh, memperhatikan, atau mengunjungi itu memperhatikan, sama ya, kamu. Kemudian, kita lihat, ini hanya contoh, pokoknya dia sebelum. Lihat aja pokalnya A.O. saya pasti berkata, sebab engkau adalah anakku. Ini contoh-contoh. Nanti di latihan-latihan itu lebih banyak contohnya. enggak. Sup, asup. Pastilah aku kembali. Saya mau berbanyak teman-teman. Kalau saudara perhatikan, coba ya semester empat perhatikan. Kata kerja di sini, ini kira-kira apa? Lihat semua kata kerjanya. Kata kerja, kalau saudara katakan, saya pasti, saya pasti, saya pasti makan. Kira-kira saudara sudah makan apa belum? Berarti kata kerjanya itu apa? Imperfect. Maka, ciri-cirinya kan, ciri-cirinya ini kan semua ciri-cirinya imperfect. Jadi, saya enggak salah, kalau saya bilang berkali-kali, saudara kuasai kata kerja itu. Jadi, sebenarnya, dan Allah pasti, kalau mau mau literal, tapi enggak perlu. Allah pasti akan memperhatikan kamu. Karena belum. Tapi pasti. Tapi karena itu kepastian, enggak perlu pakai kata akan. Saya ulang. Kenapa tidak perlu pakai kata akan? Karena itu sudah pasti. Itulah penekanan dari kata infinitif absolut. itu kalian minum satu botol? Dari botol yang sama? Waduh, ini musim COVID-19. Jangan gitu. Oke, oke. Saya tiba-tiba lihat, saya, ini teman-teman kok. Jadi, saudara perhatikan. Tidak usah, tidak usah di anun. Jadi, saudara perhatikan ya. Jadi, semua ini, itu seperti itu. Musa ada enggak? Oke. Saya senang sama Musa. Musa ini orangnya teliti. Tapi, kadang-kadang, kalau dia mengerjakan tugas, dia sendiri enggak teliti. Bagus. Saya senang. Terus maju ya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang, ditempatkan kalau tadi sebelum, menyatakan kepastian, kesungguhan. Sekarang, kalau itu sesudah, bagaimana membedakannya Pak? Lihat lagi pokalnya. Mana yang punya pokal AO. berarti itulah yang menjadi. Oke. Lihat ya. Kalian terus-menerus mendengar hukum Taurat. Oke. Oke, ini enggak usah diabaikan saja, tapi ini contoh-contoh yang ingin saya perlukan di sini, sesudahnya. Berarti itu bicara satu keadaan yang terus-menerus. Berarti ini hampir sama dengan apa ya? Dengan yang baru kita pelajari. Dengan partisip. Dengan partisip aktif tadi, tapi ini bisa dibedakan. Bisa dibedakan seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi berarti, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa berfungsi sebagai imperatif, imperfect. Oke, lihat ya. Nah, zakor et yom hasabat. Zakor itu apa? Ingat. Ya. Oke. Ingat hari sabat itu. Berarti kan itu masuk kategori perintah juga ya. Padahal ini infinitif. Jadi, kalau saudara perhatikan ini infinitif absolut, itu perintah absolut juga. Jadi, nggak ada opsi. Nanti kalau saudara mau ikhesegesa sesuatu, ketemu begini, oh ini tidak ada opsi. Jadi, saudara katakan, seringkan diwat-bwat bilang, ini tidak ada pilihan, saudara. Hanya melakukan. Tidak boleh, tidak. Tapi penghormatnya nggak tahu, itu berasal dari apa-apa. Padahal jelas dari kata, kata infinitif absolut. Kita lihat. Ingat hari sabat itu. Sebagai perfect, Mubahor, Daud, Daud, dan Daud telah memilih. Jadi, saudara perhatikan, dia sebagai perfect, tapi juga sebagai imperfect. Saudara perhatikan di situ ya. Mereka akan membaca. Lihat ya. Jadi, betapa bahasa Indonesia itu mengalami pemborosan kata ya. Cuma tiga kata di sini, tapi di dalam bahasa berani cuma tiga kata, dalam bahasa Indonesia bisa lima sampai enam kata gitu ya. Mereka akan membaca. Dan mereka akan menulis di dalam kitab. Nah, itu kira-kira infinitif absolut. Kita lanjutkan dulu aja teorinya ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Sekarang, infinitif konstruk. Nah, arti dari infinitif konstruk itu, menyatakan satu perbuatan, tindakan atau proses yang dapat disebut juga sebagai verbal noun. Infinitif konstruk, atau infinitif perpendekan adalah perpendekan dari infinitif absolut pada pokal yang dipakai. Nah, lihat. Oke. Saudara perhatikan. Mana di sini yang infinitif konstruk? Kira-kira? Samor atau semor? Semor. Oke, kenapa? Kenapa? Oke. Kalau saudara katakan, kalau saudara katakan karena infinitif absolut itu pokalnya A-O, betul. Oke. Tapi yang kedua, karena di sini ada bentuk perpendekan. Ya. Jadi dia dipendekan. Pokalnya dipendekan. Oke. Dari katop menjadi ketop. Oke. Dari ra-of. Oke. Perhatikan di sini. Kenapa jadi? Oke. Ini ada. Di buku juga ada. Nanti kita lihat. Jadi yang berakhiran dengan H. Ini agak lebih rumit ya. Yang berakhiran dengan A. Dengan H. Dia akan berubah menjadi ot. Dalam konstruk infinitif konstruk yang berakhiran dengan H, K. Konsonan G. Dia akan berubah menjadi ot. Misalnya kata apa? Misalnya kita langsung aja. Bana. Ya. Atau oke. Kalau ini. Kalau ini. Ini apa dasarnya? Maka dia menjadi. Perhatikan. A ini. Dirubah menjadi ot. Semua yang berakhiran A. Yang berakhiran H. Sorry. Bahasa Indonesia. Yang berakhiran dengan H. Itu akan berubah menjadi ot. Dalam infinitif konstruk. Itu sudah mulai garu-garu kepala. Sudah mulai bingung dia. Jadi yaudah. Nanti kita lihat. Kita lihat anunya aja. Kalau sudah. Ini dia semua. Ini kata dasarnya. Ini contoh-contohnya. Memiliki vokal EO. Ini rumusnya. Nah teman-teman akan tanya. Ini apa Pak? Kenapa jadi begini? Kira-kira kenapa? Ini rumusnya. Ini rumus konstruk itu begini. Tapi juga ada yang begini. Perhatikan. Kira-kira di mana bedanya? Yang ini teman-teman. Kalau dia awalnya ada gutural. Jadi kalau gutural, dia akan menjadi seperti itu. Ini selain gutural, dia akan seperti ini. Kok ada vokal hatip patah? Ini kalau gutural. Jadi EO itu rumusnya. Kita lihat lagi ya. Nanti saudara pasti. Saudara sudah lihat ini? Lihat di sini ya. Teman-teman, sekali lagi. Di sini ada O. Nah ini kalau diketik memang akhirnya dia ketutupan. Di sini ada O ya. Supaya nggak usah. Jangan tanya. Kok itu O-nya nggak ada? Di sini ini ada O. Kalau lamet itu selalu ketutupannya begitu. Ini abor, amot. Jadi ini kalau gutural, dia seperti itu. Sama. Kalau di akhirannya ada He dan Ain, mendapat vokal patah. Sama ya dengan tadi. Ini yang tadi. Perhatikan. Ot. Yang berakhiran dengan He, dia berubah menjadi seperti ini. Ini salah ini ya. Harusnya begini dia. Karena ini gutural. Kita lihat lagi. Jadi yang berakhiran dengan He, dia berubah menjadi Ot. Benot. Alot. Nah ini dia. Oke. Ini beberapa kata yang bisa kita lihat. Oke. Di situ dulu. Ada yang mau bertanya? Saya ulang ya dari awal ya, teman-teman. Infinitif itu menjelaskan satu keadaan kata kerja yang tanpa batas. Artinya tidak dibatasi oleh VGM. Person, gender, and number. Orang keberapakah? Perempuankah? Laki-lakikah? Atau jamak atau tunggal itu tidak menjadi masalah. Oke. Kemudian vokalnya, OA. Untuk? Untuk apa? Absolut. Saya ulangi dari depan. Kemudian yang ketiga, kalau di tengahnya hanya ada wow kata kerja, maka dia hanya dapat O. Tidak mendapat A. O-A. Tidak mendapat A. Tidak mendapat A, hanya O. Oke. Kemudian yang ketiga, di akhiran yang ada gutural, khususnya ayin dan het, dia mendapat patah. Oke. Oke, saya katakan aja dulu ayin dan het, karena rasa-rasanya di buku juga seperti itu. Tidak ada, tidak ada, ya. Oke. Kemudian, itu aja untuk apa namanya? Infinitif, absolut. Nah, sekarang, coba kita tulis ya, supaya jangan lupa. Jadi, satu-satu, jangan kita lanjutkan, nanti saudara langsung telep semua. Coba sekarang. Kalau saya, saya sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh melihat. Oke. Oke. Sorry, sorry, sorry. Tidak perlu pakai kata saya. Saya ulang, saya ulang. Coba. Coba teman-teman buat sungguh-sungguh melihat. Dimana sungguh-sungguh melihat? Coba-coba, Brian. Kamu maju, sungguh-sungguh melihat itu apa? Rao, Pak. Rao, ya? Oke. Oke, Rao. Ya? Sungguh-sungguh mendengar. Yusak, kamu maju. Tidak perlu dikijikan. Sungguh-sungguh mendengar kok. Semua. 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 Oke. Mika maju. Maju aja. Karena itu tidak perlu dipikirkan. Sungguh-sungguh berjalan. Halo, Pak. Apa? Halo, Pak. Halo, iya oke. Kok kamu urang-urang aku sih? Oke. Stepani maju. Padahal di kepala saya ada yang di sebelahnya, tapi oke lah. Sudah selesai. Udah, udah, udah. Kamu maju. Stepani maju. Tungguh-sungguh belajar. Lama. Lama. Oke. Oke. Jadi bisa ya. Karena itu tidak menekankan, tidak menekankan yang lain-lain. Jadi ingin menekankan sesuatu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi pemakaiannya, dari sisi artinya kan tadi, oke. Sebelum, sebelum itu kan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kalau misalnya, oke, Vivi kamu maju. Sudah, ya? Vivi. Ya. Sungguh-sungguh mati. Amot. Hah? Amot, Pak. Sungguh-sungguh mati kok, amot sih? Iya, amot aja. Amot. Iya, amot. Iya, kan? Sungguh-sungguh mati. Oke, terima kasih. Siapa yang disebut? Oh, semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sungguh-sungguh datang? Datang tadi. Kalau ditanya, kasih tahu yang lain, giliran ditanya, dia nggak tahu. Oke. Apa? Bot, Pak. Bot? Iya. Nggak ada catai berani bot. Bo. Bo. Oke. Ya. Sekarang. Oke, itu kan jadi sudah jelas ya. Oke. Kamu maju dulu, maju. Yang anggap tangan. Oh, Nes, kamu maju. Kalau misalnya, kalau misalnya ada kapa, saya sungguh, oke. Saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Halo. Saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Coba. Coba sih, tulis-tulis. Kamu duduk aja. Saya sungguh-sungguh mendengar. Coba, coba. Iya, Pak. Ada yang bisa? Saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Oke. Saya? Oke, semester nama ada yang bisa? Saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Oke, oke. Oke, Ones, Ones dulu. Adi Samo Al-Adonai. No, 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 no. Salah. Saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Adi Samo Al-Adonai. No. Lihat rumusnya tadi. Perhatikan ya, perhatikan. Teman-teman. Baru saya keco sedikit, saudara sudah hilang. Perhatikan. Tapi enggak hilang sih. Memang ini pelajarannya sulit. Ini sulit. Oke, perhatikan. Perhatikan. Saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, perhatikan. Oke. Itu kan kalau kata sungguh-sungguh, itu berarti kan ditempatkan, kata itunya itu ditempatkan sebelum. Kata kerja yang sama. Oke. Anda tahu. Jadi jawabannya gimana? Perhatikan. Rumus nadi, kalau arti dari kata itu, kalau ditempatkan, perhatikan, infinitif, absolut itu kalau ditempatkan sebelum kata kerja yang sama, maka artinya jadi sungguh-sungguh. Betul? Oke. Maka kalau diminta soal, saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, kira-kira gimana? Coba, coba, coba. Oke. Kata kerjanya apa? Jadi katanya sama. Oke. Katanya sama. Itu kan tadi kita katakan, kalau diterjemahkan literal, sebenarnya kan saya akan sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi gimana? Saya sungguh-sungguh mendengar. Karena kata sungguh-sungguh, berarti dia harus ditempatkan sebelum. Jadi berarti gini. Saya mendengar itu apa? Hesmo. Enak aja pakai ani-ani. Saya enggak bilang ani-ani. Jadi kalau ini diterjemahkan, teman-teman, sebenarnya, perhatikan ya, saya, ini kan akan toh? Akan. Tapi ini enggak perlu. Enggak perlu. Ini enggak perlu. Karena apa? Karena ini menjelaskan kepastian. Sungguh-sungguh, atau pasti mendengar. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk lagi. Memang enggak apa-apa. Ini awal-awal. Enggak nyambung, enggak apa-apa. Wajar. Enggak apa-apa. Saya pikir ini mata pelajaran yang sulit, subjeknya sulit. Perhatikan ya, saya ulang ke subjek tadi ya. Saya ulang. Makanya saya enggak lanjinkan dulu, supaya... Kok enggak bisa dia? Ayo ulang ke sini ya. Sebentar. Tunggu dulu. Ini dia. Oke. Jadi dia harus ditulis sesuai dengan itu. Oke. Nanti kita lihat aja dulu. Kemudian yang berikutnya ini. Sesudah. Oke. Pahamin aja dulu ya. Pahamin. Kalau sebelum itu berarti pasti atau sungguh-sungguh. Kalau sesudah, itu terus-menerus. Saya kasih lagi ya. Mereka Sungguh-sungguh Mereka Sungguh-sungguh Memberikan Roti. Satu ya. Pak, saya inginkan dulu ya, Pak. Oke. Injinkan dulu ya, Pak. Sorry, sorry. Saya inginkan dulu ya, Pak. Oke, oke. Iya, iya, iya. Masa iya saya enggak kasih izin nanti Kelasnya jadi bau, dong. Oke. Oke, mereka sungguh-sungguh Apa tadi? Memberikan? Oke. Saya ingin semua tahu. Oke. Sampai semua tahu. Apa, Nes? Oke. Udah ya? Teman-teman Yang belum bisa tolong Jangan gengsi ya. Ini kita sama-sama memang materinya sulit. Oke. Coba Mereka Pasti sungguh-sungguh Atau pasti ya Memberi roti. Oke, ada, sudah. Memberikan pahu. Tapi kalau mereka dalam memberi itu apa? Mereka memberi Oke. Musa Selesai ya, maju. Coba, maju. Perhatikan ya. Nitenu Lehem, mbak. Nitenu Naton Lehem, mbak. Oke, good. Bagus. Ya. Oke. Jadi Kan itu kan sebelumnya Jadi Jadi Nitenu Naton Nah, ini sudah mulai Pegang kepala semua Dari mana, Pak? Oke. Saya mau katakan Pertama Pertama Lihat dulu Lihat dulu ya Itu kata sebelum Sebelum itu Berarti Sebelum itu Berarti Gimana Dia harus ditempatkan Di depan Jadi Naton Naton itu adalah Infinitif Absolutnya Perhatikan Kalau sebelum Berarti dia ditaruh Di depan Sebelum Naton Oke Naton itu Menjelaskan Sungguh-sungguhnya Oke Nah, tetapi Kata kerjanya apa? Dari kata Naton Naton Jamaatnya Dari mereka Apa? Imperfect Apa? Nitenu Jadi Naton Nitenu Nehem Oke Raja Oke Oke Nggak perlu Pakai subjek Nggak perlu Pakai subjek Di depan dulu Biar Terus Menerus Memanggil Oke Sekarang kan Saya ganti Dia terus-menerus Memanggil Dia terus-menerus Memanggil Lihat Saya pakai istilah Terus-menerus Memanggil Itu nggak perlu lama Teman-teman Roy Maju kamu Oh sorry Nanti-nanti Yang berikut Dari semester 6 dulu Murni Murni Kalau terus-menerus Perhatikan sesudah ya Iya kan Dia terus-menerus Dia terus-menerus Memanggil Cece sudah ya Bisa ya Cece Belum Oke Iya tanya dong Oke Bisa murni Saya coba aja pak Kalau saya Coba makan Tanya dong Ayo Ayo berubah jadi kamu bilang oh salah terima kasih coba duduk siapa siapa yang bisa dari semester 6 dulu siapa yang bisa saya tawar ini wah semester 6 silahkan maju yang bisa coba aja ayo sebenarnya gak perlu 5 menit 1 menit selesai ayo kamu maju silahkan apa yikro terus masa cuma yikro kamu kok susah sekali udah betul mikro karo perhatikan mikro eh perhatikan ya perhatikan mikro karo ini sebentar ini sudah banyak yang tersesat ternyata di hutan oke perhatikan ya karena gini kan rumusnya tadi gini ya perhatikan kalau infinitif absolutnya ditempatkan sebelum kata kerja yang sama maka artinya sungguh-sungguh atau pasti katat ya tetapi kalau kata kerja infinitif absolutnya ditempatkan sesudah maka artinya terus menerus atau sedang berlangsung oke nah perhatikan disitu saudara perhatikan jadi ini permainan kata sebenarnya kata kerjanya itu satu tapi disitu ada infinitif tapi yang kata kerja yang kedua itu sama itu yang disikatakan ini aduh CC juga belum tahu ternyata ya siapa lagi yang belum tahu ya sekarang gini oke yang belum tahu yang belum tahu kan saya harus tahu yang gak tahunya gimana coba coba maju 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 gak apa-apa gak apa-apa Pak yang saya bingungkan itu perubahan-perubahannya itu Pak saya masih belum bisa memastikan apakah mau pakai imperfect atau perfect lho saya kan sudah bilang tadi kan saya sudah bilang tadi dengan bahasa Indonesia kalau saya katakan saya pasti makan saya mau banyak CC mau banyak ya kalau saya bilang saya pasti makan saya sudah makan apa belum belum nah berarti itu kata kerja apa dong halo kalau saya bilang saya pasti makan berarti kan saya belum kan berarti kan kata kerjanya kan harus imperfect itu yang saya selalu bilang tadi saya gak perlu pakai kata akan karena menunjukkan kepastian jadi kata kerjanya pasti imperfect oke nah persoalan yang kedua adalah penempatannya dari mana saya tahu Pak penempatannya lihatlah kata saya kalimat saya kalau saya katakan terus menerus itu berarti sesudah oke tapi kalau saya katakan sungguh-sungguh dan pasti itu berarti sebelum ya gak oke nah bagus pertanyaannya Cece apakah saya pakai apa ya seperti tadi si Murni pakai hu gak ada hu disitu jangan ingat pelajaran yang lalu tapi kemudian yang diingat itu adalah imperfectnya karena apa karena logikanya analoginya adalah semua yang kita lakukan itu belum terjadi tapi aku pasti itu jaminan aku akan tapi kalau kalau terus menerus ya itu seperti tadi jadi jadi saudara perhatikan oke kira-kira ada lagi silahkan yang mau yang mau bertanya silahkan tadi banyak sekarang giliran atau sudah pertanyaannya sama ya ini banyak itu di belakangnya si Brian aja nanya si itu siapa namanya itu yang guli gotak itu siapa namanya George itu itu nanya tapi kok tiba-tiba dia gak nanya lagi kamu mikirin waktu ya gak selesai oke nanti kita lanjutkan lagi nanti file-nya saya kirim tapi kalau belum hari ini ini besok ya karena saya banyak sekali pekerjaan nanti saya akan kirim oke saya akan kirim file-nya tapi tolong teman-teman dipelajari lagi gini kalau saya kirim file kalau saudara gak ngerti di buku ini ini buku ini agak sulit teman-teman jadi saudara perhatikan mengapa saya selalu buat di PPT dari PPT itu sebenarnya dari sini cuma saya sendiri kadang-kadang iya anak-anak ini memang kalau baca ini bisa bingung gitu jadi di permuda apakah justru karena saya permuda jadi sulit bagi saudara saya juga bingung kalau memang jadi sulit saya gak usah kirim terima kasih